Oke guys, setelah berkebun, eh upgrade lah perlengkapannya, upgrade utility-nya malah baru datang cuy, ini kita pakai besok aja nih, perlengkapan untuk besok. Pohon pepaya yang dipilih, dipilih di tanah. Teperang juga, Pak? Oke, kita kembali, Pak. Ayah, ayah, ayah. Nah, mencoba pembibitan penanaman tangkung tanpa polybag. Oke guys, sudah ditanam di sebelah sana, sudah ditanam dan sudah disiram, semoga tumbuk tuh. Udah tadi penanaman tangkung di media tanah langsung tanpa polybag. Dan juga saya udah ngisiin tanah 6 biji dulu nih ya, seperti biasa sehari 6 polybag. Saya udah ngisiin 6 polybag ini yang sudah ada rencananya. Saya bakal isi dengan bibit kelor yang sudah jadi kecambah cuy. Untuk saat ini bibit kelornya masih saya rendam dulu. Dan kita lihat update kondisi dari beberapa tanaman ya. Yang pertama tuh, ini nih, si kangkung yang udah saya pindahin ke sini. Kita lihat untuk si kangkung ini tuh, udah tingginya sih dari hari sebelumnya nggak begitu berubah drastis ya. Tapi, kalau kita lihat di si kangkung itu nilai banyak bibit-bibit lainnya juga yang ikut tumbuh. Oke guys, lihat ya. Untuk cabai rawit putihnya, untuk saat ini belum terlihat ya. Tangkai atau bibit yang sudah tumbuh. yang terlihat tuh cuma rumput liar-rumput liarnya. Tapi, untuk saat ini saya belum berani cuy. Apa namanya? Kita memotong atau metik rumput liarnya ya, karena takut nyaru dengan si tanaman cabainya cuy. Seperti ini nih. Ini bisa dilihat. Nih ada yang hijau. Ini tuh saya bingung antara tanaman cabai atau rumput liar. Tapi, diamnya pas di tengah cuy. Cabai rawit sereta. Ini tuh umur berarti baru kurang lebih 4 hari ya. 3-4 hari tentunya. Belum terlihat tanaman yang tumbuh. Tapi biasanya nih ya. Belajar atau pengalaman saya dari yang si kangkung. Kalau udah mulai ditumbuhi rumput liar-rumput liar seperti ini. Biasanya nggak lama akan muncul gitu ya. Kurang lebih. Dan untuk si bayam. Ini tuh hari pertama ya. Semenjak pembibitan yang mana dilakukan kemarin tanggal 1 Juli. Tentunya belum ada perubahan sama sekali. Patahnya tanaman kangkung ini tuh kuat akan rumput liar. Tapi biar pertumbuhannya maksimal. Saya mau nyabutin rumput liarnya cuy. Karena kalau yang si kangkung ini tuh udah lumayan gede. Saya udah tahu bentuk awal pas muncul dari tanahnya gimana. Jadi saya bisa ngebedain. Mana tanaman kangkung. Mana si rumput liarnya. Jadi saya mau nyabutin rumput liarnya. Yang gampang dicabut aja ya. Kalau yang susah jangan dipaksa. Oke. Sebisa mungkin kalau mau nyawut si rumput liar ini. Jangan sampai ngeganggu si pohon kangkungnya. Si tanaman kangkungnya. Oke guys. Sudah tadi ngebersihkan rumput liarnya. Sekarang waktunya kita siram-siram semua tanamannya. Oke guys. Sudah sore nih ya. Sekarang saya lagi nih masak nih pakai suiran ayam cuy. Oh. Bakal gimana rasanya ya. Tadi kan terakhir vlog tuh selesai nanam ya kalau nggak salah. Sekarang ya waktunya makan cuy. Oke guys. Waktunya kita makan cuy. Mie pakai nasi full semangkok. Ciao. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap seluruh. Mie topping ayam pakai cabai rambut. Dengan view kolam. Oke guys. Sekarang udah mau maghrib. Nah sekarang saya mau ini cuy. Apa ya. Mempersiapkan proses pemibitan daun kelor ya. Pohon kelor gitu. Karena untuk pohon kelor yang saya tahu tuh nggak bisa langsung ditanam di tanah cuy ya. Dari si bibitnya tuh. Yang saya tahu. Nah oke di sini saya mau buka dulu si bungkusnya. Tuh. Oh. Kita lihat nih. Katanya 10. Tapi ini udah lebih dari 10 cuy. Lebih dari 10. Kita bersihin dulu nih. Kan di si kelornya tuh. Tuh. Ada yang. Si kulit-kulitnya gini. Kita bersihin dulu cuy. Biar tidak mengganggu pertumbuhan. Nah guys. Si. Biji. Atau bibit kelornya. Udah saya bersihin ya. Dari. Stabut-stabut putih ini. Nah. Waktunya saya cuci dulu. Sudah dibersihkan. Kita masukin. Nah. Setelah ini. Kita isi air. Tendam cuy. Tendam dengan air secukupnya. Sudah gitu tutup. Nggak usah terlalu rapat. Ya. Kita simpen di tempat gelap cuy. Nah. Oke guys. Si bibit daun kelornya udah saya rendam. Untuk bibit daun kelor itu. Kita biarkan satu maleman. Nanti kelanjutannya bakal diapain si bibit daun kelornya. Ikutin terus cuy. Oke guys. Sudah sampai. Hotel Grandia cuy. Nah. Jadi. Saya jelasin dulu nih. Disini tuh saya mau nemenin bapak tuh ya. Karena hari ini ada. Apa ya. Ngisi acara lah. Ngisi seminar. Di hotel. Di hotel.